Halo, dengan saya Coach Ricky Nelson. Selamat datang di channel Youtube Le Mineral. Bersama saya dan Aldi akan menjelaskan bagaimana menjadi back tangguh ala tim Itali. Langsung saja kita mulai sekarang. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas salah satu prinsip bertahan. Yaitu menjaga jarak dengan lawan. Prinsip bertahan selanjutnya, mengarahkan lawan ke area yang lebih sempit agar dapat merebut bola. Itu dia latihan pembukaan kita. Lanjut ke latihan berikutnya. Selain mengarahkan lawan ke area yang sempit, Prinsip bertahan lainnya adalah melakukan tackling yang bersih. Perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi pelanggaran. Saat berlari, pemain bertahan mengejar bola sekaligus menutup area lari pemain lawan dengan teknik yang tepat melakukan tackling mengenai bola. Kelelahan dalam bertahan bisa membuat kamu tidak bermain maksimal. Salah satu akibatnya adalah melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman kartu. Kartu merah tercepat dalam sejarah sepak bola didapatkan oleh Lee Todd dalam waktu 2 detik. Selain dibutuhkan fisik yang prima, bermain sepak bola harus punya daya tangkap yang cepat. Dengan mengkonsumsi air mineral yang mengandung mineral alami dapat membantu pemain bermain maksimal. Sekarang kita masuk ke home training. Di segmen ini, kita akan memberikan latihan yang bisa kamu lakukan di rumah. Latihannya adalah ball control. Kamu bisa melakukan latihan seperti ini untuk melatih kualitas kontrol bola kamu dengan menggunakan kaki dalam, punggung kaki, paha, serta dada. Itu dia latihan di episode kali ini. Jangan lupa untuk post latihan kamu di rumah. Follow dan tag ke Instagram at le underscore mineral ID dan at rickynelson80 dengan hashtagnya gislemineral dan hashtag home training. Selalu cukupi kebutuhan mineral kamu dengan konsumsi air yang mengandung mineral alami yang baik untuk tubuh. Saya Ricky Nelson. Move right, eat right, drink right, let's play football! Terima kasih telah menonton!